Halo, welcome back to Klanas Fury Jadi disini gue mau ngebahas sedikit tentang komentar dari mbaknya Dia bilang, pak udah gak pake nafagreen Jawabannya adalah, tidak Sudah dua bulan terakhir ini, aku udah gak pake nafagreen Kalau ditanya alasannya kenapa, ya gak ada alasan Tentu sih, gak berarti dari nafagreen Tapi pastinya, yang pasti itu, dua bulan terakhir memang gue udah gak pake nafagreen Setelahnya, berarti dari nafagreen, aku pake apa? Memang ada yang nanya, gak ada juga sih Tapi disini gue mau sharing Jadi, setelah gue berarti dari nafagreen Satu bulan setelah berarti-nya itu, gue balik ke basic skincare Yang dimana basic-nya itu, itu ada susu muka, lembab, sama sunscreen aja Satu bulan setelah berarti dari nafagreen Oke, gue pake basic aja Kalau untuk basic-nya sendiri, gue pake yang biasa Buat pembersih itu, gue pake dari Viva yang bengkoang Jadi guys know, kalau kalian lihat dari video-video gue yang sebelumnya Terus, kalau sabun susu muka, ya biasa juga gue pake Yang udah ada di video sebelumnya, yaitu Agnes Kalau untuk pelembabnya, gue pake dari Viva yang green tea itu Terus, kalau untuk scan sunscreen itu sendiri, gue pake emina yang oranye Terus, abis itu, selama lepas dari nafagreen Apa yang terjadi di muka gue? Jawabannya adalah, gak kenapa-napa Jadi, muka gue normal-normal aja selama gue berarti dari nafagreen Terus, abis itu, satu bulan lalu, gue pake basic skincare Dan, satu bulan belakangan ini, gue lagi nyoba untuk pake metode skin cycling Ya kan? Kalau kalian gak tau skin cycling, coba google-nya aja Jadi, metodenya itu ada empat langkah Hari pertama, kalian yang harus kalian lakuin itu adalah eksfoliasi Eksfoliasi, yang dimana eksfoliasi itu bisa pake toner, bisa pake serum Tapi, gue pribadi, gue pribadi, gue pake... Gue pake toner Gue pribadi, gue pake toner Ya kan? Jadi, eksfoliasi pake toner Terus, yang kedua Hari kedua, pake retinol Terus, hari ketiga Hari keempatnya, pake hydrating Jadi, eksfoliasi, retinol, hydrating, hydrating Kalau udah selesai hydrating dua kali, kita balik lagi ke eksfoliasi Exfoli, retinol, hydrating, hydrating Kayak gitu ya Terus, abis itu Yang terjadi di muka gue ya Disini yang gue maksud, yang terjadi di muka gue selama skin cycling Biasa aja gitu Tapi, kayak sometimes, kalau pake retinol gitu Ada beberapa jerawat yang nunggu Dan, kalau pake retinol itu Awalnya gue panik kan Kayak, hah, kok jerawateng lagi? Tapi, ternyata penggunaan retinol yang bikin jerawateng itu, ya gapapa Karena, emang kayak gitu cara kerja retinol Tapi, memang harus sabar banget Jadi, kalau kalian gak mau breakout Alias, kalian punya acara penting atau apapun Better, kata saran gue sih, jangan pake retinol ya Tapi, kalau kalian mau sabar Mau hasil bagus sebulan, dua bulan setelahnya itu Jadi, kalau kalian mau ya pake retinol Tapi, ya itu Satu bulan awal pake retinol itu, ya breakout Tapi, kalau untuk levitate-nya sendiri Udah lumayan, lumayan banget Kalau kata gue ya, udah lumayan banget mudar Tapi, kadang, kalau pake retinol ya itu Bawang pagi, ada beberapa jerawat Tau lo di gue, nombor-nombor jerawat kayak gitu Dari penggunaan retinol itu sendiri Nah, kalau untuk eksfoliasinya Menurut gue, itu eksfoliasi toner itu bagus banget sih Karena, waktu pagi bangun tuh, muka cerah gitu Cerah gitu Terus, disini Gue mau kasih tau tentang Produk apa yang gue pake selama skin cycling itu tersebut Ya kan Satu bulan belakangan nih Udah pake penggunaan metode skin cycling Jadi, air-air ini gue pake ini Hadalabo Sebenernya ini produk yang gak sengaja gue temuin juga sih Kayak, dulu tuh gue inget Temen gue tuh pernah pake krim Hadalabo Dan itu tuh dia emang bagus banget gitu kan Terus, abis itu gue kayak, ngede, kayak, apa gue eksfoliasinya Apa skin cyclingnya pake Hadalabo ya Akhirnya, gue pake di Hadalabo Ini bagus banget sih menurut gue ya Dia tuh, setiap produknya itu gak yang bau nyengat gitu Jadi kayak, gak wangi, biasa aja gitu Tapi menurut gue ini bagus banget Di harga Rp30.000an gitu Di harga Rp30.000an lo dapatkan gini banyak Tadi kan gue bilang eksfoliasi gue, gue pake toner Jadi eksfoliasi toner, kayak gini Oke, toner dari Hadalabo Kalau untuk step-nya Eksfoliasi itu Kalau gue pribadi Jadi eksfoliasi pake toner ini Pake Hadalabo ini Baru pake pelembab Pelembabnya gue pake apa? Pake Hadalabo juga Kayak gini Kayak gini bentukannya Kalau mau di-capture, di-capture aja Ultimate moisturizing milk Yang hyaluronic acid Jadi dia tuh bagus untuk Hibrasi kulit Sama menjaga elisitas kulit Kayak gitu Pokoknya ini Kalau pake ini Kulit jadi kenyel-kenyel Gue rasa Teksturnya kayak watery gitu Bagus Gue suka Oke, eksfoliasi Inget ya, diinget Eksfoliasi pake toner Gue pake toner Hadalabo Dan juga Setelah pake toner-tonernya kering Terus baru pake yang ini Kelembab ini Terus gue saranin juga Kalau kalian mau eksfoliasi Ataupun Apapun ya Penggunaan skin care Gue pribadi ya Gue pribadi sih Pake uap dulu Jadi mukanya di-uap dulu gitu Tapi kalau eksfol Kalian jangan kaget Kalau pake eksfol Terus muka kalian kayak Rada cekat-cekat Ataupun gatel-gatel Karena Emang kayak gitu Cara kerjanya Jadi jangan potes Hari kedua Hari kedua setelah eksfoliasi Itu ada Pemakaian retinol Yang dimana gue disini Itu menggunakan teknik Yang dinamakan Technik sandwich Sandwich itu kayak gimana Technik sandwich itu Kayak gini Jadi Malam Kela double cleanser Double cleansing Double cleanser I don't know Whatever Kelomba Terus itu retinol Kelomba pake Hadalabot Tadi gue bilang Terus abis itu retinol Disini gue pake yang pratista Ini bagus banget buat pemula Karena ini kandungan retinolnya Cuma 0,5% Kalau gak salah Ya pratista ini Retinol Renal Serum Anti-aging Brightening And night nutrition Ini tuh kalau gak salah Di harga 100 ribu Kalau gak salah 90 ribuan Pokoknya Jadi setelah pake Ini Kelombap Pake serum retinol Terus abis itu baru Ke kelembap lagi Sandwich Ya kan Sandwich Kelombap Retinol Kelombap You got it Yes Perhaps you know Adami Hari ketiga Setelah eksfoliasi Sudah Retinol udah Terus abis itu Yang hari ketiga ini Kita pake hydrating Hydrating sendiri Itu kayak Yang biasanya aja Jadi Setelah double cleansing Semua bersih Kering Juga baru Abis itu Pake Si Apa toner Sama serum Sama Baru Si pelembap itu Tonernya pake Hadalabot Ini juga Kecintaan banget Terus abis itu Baru pake Si Serum Seri implora Ini Buat Brightening Luminous brightening Abis itu Baru pake Si pelembap Dari hadalabot Untuk hydratingnya Setelah hydrating Dua kali Kita balik lagi Exfol Retinol Hydrating Kayak gitu terus Udah deh Kelar Pokoknya ini Kecintaan gue banget Gue rekomendasiin Buat kalian Banget 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 Karena Ini tuh Di harga Rp30.000an Rp30.000 Coy Di harga Rp30.000an Itu worth it banget Buat dibeli Mana Dapatnya Sokebon Gitu kan Bayangin Rp30.000 Dapat segini Dapat segini Dapatai Besok-besok Sagi Dadah Kalau ada yang Mau ditanya Atau Atau Pokoknya Ditanya Setergerawat Latino Di kolom kuantan Dadah Dapat Setergerawat Setergerawat Tidak Setergerawat